Setelah mendapatkan ilmu cara memasak tiwul, TNI langsung mempraktekan masakan tersebut untuk kemudian dimakan bersama warga Trugo Desa Jatiwarno. Tiwul yang diolah TNI tersebut hanya dicampur gula merah dan parutan kelapa. Meski cukup sederhana, banyak masyarakat menikmati makanannya. Rasa yang sebelumnya biasa menjadi istimewa lantaran saat memakan tiwul diisi dengan jandaan warga dan TNI. Sehingga membuat suasana makan di kediaman RT-6 Trugo tersebut menjadi hangat dan berwarna. Ini ibu-ibu pada ngapain ini, bu? Lagi makan makan, Pak. Dengan siapa? Sama Pak TNI. Gimana kesannya? Senang, Pak. Oh, mana sabis-sabis kok ini? Ini di sini ada TNI pada ngumpul ngapain ini? Oh, iya, Pak. Ini tadi Pak TNI setelah kerja di RTLH, terus meluncur ke tempatnya Pak RT untuk rehat sejenak sambil menikmati hidangan tradisional, yaitu tiwul, Pak. Ini TNI sendiri atau dengan warga sini, Pak? Ya, TNI sama warga ini, Pak. Itu sama warga tadi, Pak TNI juga ingin praktik bikin masak tiwul, tapi diajarin sama ibiko juga, Pak. Lies Manto, Simpang 5TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!